Tak apa-apa kita mau latihan otot sedikit sekarang Tapi mungkin boleh ada yang bertanya juga di ruangan chat Yang baru pertama kali mengikuti mungkin latihan otot ini Boleh nanti kita sama-sama Oke teman-teman semua Mungkin tadi Pak Jarot sudah sampaikan juga Selain olah nafas kita penting sekali untuk menyadari Bahwa otot kita ini memang sangat penting Organ yang sangat penting Jadi kalau kita bicara tentang tubuh kita Kita ini memiliki banyak pemegang saham dalam tubuh kita Ada tulang, ada otot, ada organ, ada air, ada lemak Kurang lebih sekitar 5 utama pemegang saham yang ada dalam tubuh kita Nah yang paling penting dari semua pemegang saham ini Yang bisa berubah-ubah adalah otot dan lemak Dimana kalau bicara tulang harus kuat Air harus tetap stabil Kadar air Organ tetap harus ada di dalam tubuh kita Tetap baik fungsinya Tetapi antara lemak dan otot ini yang sering berubah-rubah Yaitu kalau lemak Dia harus turun Cenderung turun ya Di dalam tubuh kita nggak usah terlalu banyak lemak Sedangkan otot itu harus meningkat atau baik Nah mengapa otot diperlukan dan harus baik dalam tubuh kita Kita spesifik dulu bicara tentang otot ini otot rangka Karena dalam organ tubuh kita juga ada otot ya Seperti otot jantung itu ada Tapi kita akan ngomong tentang ototnya spesifik kepada otot rangka dulu Nah otot rangka itu adalah otot yang menyangga tulang rangka kita Yang dimulai dari kaki, betis, kemudian di paha, pantat Kemudian di darah dada dan tangan Ini adalah otot yang menyangga tubuh kita Atau bahasa Inggrisnya mungkin skeletal muscle Atau kita bahasin Indonesia-nya otot rangka Jadi kita paham dulu semuanya ya Nah kalau kita bicara tentang otot rangka ini Tadi yang Pak Jarod bilang Mengapa otot penting? Selain menyangga tubuh kita, otot Tetapi dia memiliki banyak fungsi Fungsi yang lain apa? Kira-kira teman-teman boleh ngomong di chat juga gak? Apa yang kalian tahu selain menyangga otot Selain menyangga tulang rangka Fungsi dari otot itu apa? Fungsi dari otot Boleh di chat ya, boleh ikut chat apa yang kalian tahu Tadi Pak Jarod bilang otot ini adalah mesin pembakar lemak Jadi kalau ototnya kurang Kemampuan membakar lemaknya jadi gak bagus Bayangin aja Nah otot itu ada di mana? Kalau kita bicara contoh nih ya Ini tulang Otot ini yang membungkus tulang kita Jadi memang logiknya aja harus bagus ototnya Supaya tulangnya tetap kuat Otot harus kencang Jadi kalau kita mengenal otot Otot saya harus apa ya? Otot itu harus kencang Tulang itu harus kuat Lemak itu harus rendah Oke, jadi kalau kita ngerti seperti itu segitigiannya Otot kencang Tulang kuat Lemak rendah Nah otot itu harus kencang Selain fungsinya untuk membakar lemak Kemudian menyangga tulang rangka Tapi otot itu lebih Untuk orang yang udah usia tua dan lanjut Tanpa memiliki otot yang baik Dia gak akan memiliki efektivitas dalam hidupnya Jadi kalau bicara tulangnya Tulangnya jadi agak Apa ya? Kropos Atau tulangnya lemah Sebenarnya karena dia juga gak punya cukup otot Untuk menyanggahnya Akhirnya terjadi yang namanya osteoporosis Ini diluar dari nutrisi Untuk menguatkan tulang Tapi dengan mobilitas Atau secara mekanik aja Dia udah gak punya kekuatan Di situ Jadi memang Otot ini atau muscle Adalah key Our key of our longevity Kunci bagi masa tua kita Jadi perhatikan Kita usia tua itu Harus benar-benar bisa Membangun masa otot Di usia 30 tahun ke atas Ini fact Masa otot kita Berkurang 0,5 sampai 1% Mulai di atas usia 30 tahun Jadi bisa dibayangkan Masa otot kita Dari tulang rangka kita Semuanya berkurang Pada saat kita bertambahnya usia Nah berarti kita udah ngerti nih Kita ini Harus membangun masa otot Boleh gak Saya senang sekali Kalau bisa ada di ruangan chat Karena ini kan 150 orang Agak kurang enak Kalau satu arah Saya senang sekali Kalau ngajar gini Ada dua arah Ada gak yang punya pengetahuan Kalau kita sudah tahu Apa namanya Kalau kita sudah tahu Kepentingan otot Kenapa otot itu penting Selain itu Otot itu adalah Kunci dari metabolisme kita Kemudian Imun sistem kita Ada di otot juga Begitu banyak Manfaat dari otot ini Jadi bukan hanya untuk atletis Bukan hanya untuk lemaknya saja Tapi fungsi otot itu Seperti reservoir Tanpa otot Kita most likely Agak lebih paralys Di dalam kegiatan kita Sehari-hari Terutama di masa tua kita Nah Apakah kita sudah Usia 50 tahun ke atas Masih bisa memiliki Kemampuan Untuk membangun otot Menurut teman-teman Gimana? Bapak Ibu Ini udah usia 50 Tadi diomongin Usia 30 tahun ke atas Kehilangan masa otot Kalau udah usia 50 tahun ke atas Apakah masih memungkinkan Untuk membangun masa otot Bisa ya? Mungkin Sangat mungkin sekali Sangat bisa Betul Kuncinya Betul bisa Betul banget bisa Sangat bisa Jadi yang usia 50 Yang usia 60 Dengan usia Lagi kemoterapi Atau post kemo Sudah diabetes Itu semua sangat bisa dilatih Memang satu kuncinya Satu kuncinya adalah Yaitu konsistensi Konsistensi Oke? Nah Sebelum kita latihan Satu lagi Pengertian Bagaimana caranya Membangun masa otot Ada yang tahu? Caranya gimana kita Membangun masa otot Yang pertama Lewat Mekanik Yang kedua Dengan cara nutrisi Yang caranya Mekanik Adalah dengan Cara olahraga Tetapi Olahraganya itu Adalah olahraga Restraint Training Atau latihan beban Memberikan beban Kepada otot kita Sehingga otot kita Itu dilatih Otot kita dilatih Untuk bisa Membangun ototnya lagi Logiknya begini Kalau misalnya Kita memberikan beban Kepada otot Yang biasanya Cuman Leha-leha dan males Otot itu mulai Tubuh kita ini pintar Otot itu Dan tubuh kita Mulai mengenal Oh Kalau ada beban di sini Dia akan memberikan Aksi reaksi Sehingga otot itu Akan memulai Memberikan Distretch Dia akan membuat Membangun Robek ototnya Terjadi peradangan Kemudian dia akan membuat Otot yang baru Hanya sesimpel itu aja Tetapi itu akan terjadi Jika kita melakukan ini Terus menerus Atau konsisten Setuju ya Itu cara yang pertama Jadi selama ini Saya juga Empat lima tahun belakang Olahraganya Enggak balance Saya banyak jogging Saya banyak lari Padahal itu Digolongkan sebagai Olahraga kardio Dimana itu Untuk menyehatkan Otot jantung Atau kesehatan Secara keseluruhan Tetapi tidak Untuk membangun Masa otot saya Akhirnya saya mulai Mengerti bahwa Olahraga saya Harus banyak fokus Di restrain training Seperti Pak Jarot Yang Pak Jarot lakukan Salah satu contohnya Dan yang kedua Adalah Dengan mengkonsumsi Protein yang baik Protein adalah Makanan Bagi otot kita Jadi kalau kita Mau Membangun Masa otot Perlu dipikirin Dua hal aja cukup Yaitu pertama Kita harus Kita harus Melakukan Restrain training Yang kedua Yaitu dengan nutrisi Nah mari kita langsung Latihan Sederhana caranya Latihan otot hari ini Paling bagus Memang Dengan olah nafas dulu Kemudian Kita bisa melakukan Latihan otot Saya memang Certified Adurai Tetapi mungkin Tidak sejago Saya bukan PT Saya bukan personal trainer Saya praktisi nutrisi Yang memang Belajar Tentang otot Belajar tentang Apa ya Olahraga Terutama restrain training Itu penting sekali Dalam praktek saya Tetapi juga Kesehatan saya Dan khususnya Saya sangat Mendalami bidang Otot ini Gerakan-gerakan Sederhana Pasti PT Anda Jauh lebih Lebih bagus Lebih jago Tapi ada prinsipnya Saya mau kasih tahu Teman-teman Modalnya apa Modalnya Yaitu Yang saya kasih tahu Dumbbell Dumbbell ini Bisa 1 kilo Bisa Saya pakai Ini Saya matikan Ini dulu Saya matikan Ini cukup Begini bisa Atau mungkin Matikan Blur sama sekali Jadi bisa Oke Ini bisa Jadi yang pertama Pakai dumbbell Yang 1 kilo Kemudian Ini dumbbell Yang Saya punya dumbbell Yang 2 kilo 2 kilo Ada Kemudian Saya punya Karet Seperti tadi Mas Jarot punya Atau Ini karet Bisa ya Gerakan Sederhana Seperti ini Atau Bisa punya Aqua 1 liter Boleh Yang mana Gampang Itu Mas Jarot Pakai botol Jadi bisa pakai Aqua Bisa pakai Dumbbell Atau bisa pakai Karet Seperti ini Karet ini Bermanfaat sekali Karena ternyata Dia bisa begini Dia bisa dipakai Di kaki Atau Seperti itu Ini kalau di kaki Karet Yang seperti ini Nantinya Fungsinya bisa Seperti ini Tarik Begini Jadi untuk Memiliki Taret Atau hal-hal Yang sederhana Mudah sekali Oke kita langsung Mulai aja Hari ini Kita coba Saya kasih Berikan Pandangan Buat kita semua Melakukan Gerakan-gerakan Sederhana Otot Dengan Melatih Otot Atas Upper Body Upper Body Kita akan langsung Mulai dengan Upper Body Sederhana Dan gerakan-gerakan Ini pun Tidak Tidak Ribet Bapak Ibu Mungkin Kita bisa pakai Dumbbell Atau Kita bisa pakai Aqua Ada yang bisa punya Aqua Mau berdiri aja Kalau enggak Berdiri Kemudian Kita akan latih Otot di sini Kemudian Daerah Upper Body Shoulder Back Sederhana sekali Yang pertama Mungkin bisa pakai Satu kilo dulu Banyak orang bertanya Apakah Bisa dipakai Apakah Jumlah beban Yang lebih Banyak Menentukan Pembentukan otot Lebih baik Saya sudah tanya Kepada Adi Rai Enggak Jadi orang-orang Yang hanya menggunakan Satu kilo Dua kilo Kuncinya memang Memberikan beban Yang berlebih Tapi enggak harus terlalu Yang berat-berat banget Mungkin dengan Satu kilo dulu Dua kilo Paling lama mungkin Kalau kita lakukan di rumah Bisa lima kilo Tapi kalau enggak Udah satu dua kilo dulu Kuncinya konsisten Dengan berat yang Paling minimal Kemudian ditambahkan Berat berikutnya Dan konsisten lagi Setuju ya Saya pernah Patah pergelangan tangan Oke Satu kilo Satu kilo sangat aman Ada gerakan-gerakan Mungkin main seperti ini dulu Pergelangan tangannya Kalau memang seperti itu Mungkin tidak harus Dengan dumbbell dulu Bisa ada gerakan-gerakan Yang tanpa dumbbell Dengan begini dulu Seperti ini dulu Atau Angkat aja tangan Tanpa beban Latihan dengan tanpa beban Boleh Yang pertama Lakukan seperti ini Oke Ini Angkat Kemudian Kita langsung mulai Satu Dua Tiga Inhale Exhale Tarik Tarik nafas Buang Seperti itu Nah Lakukan ini Selama Sepuluh kali Sampai Dua belas kali Kemudian Rest Tiga puluh detik Lakukan Perulangannya Selama Tiga Atau Empat Ini saya pakai yang sekilo Yang gampang Angkat ke atas Seperti ini Oke Selesai dulu Kemudian Tiga puluh detik Rest Tiga puluh detik Rest Oke bisa Coba saya perhatikan gerakannya Ada yang Bisa dibantu Enggak disini Oke Bisa Oke That's good Tangannya Begini Ya Ini Oke Kesatu Buat Tiga sampai Empat set Kemudian Setiap set Rest Rest Tiga puluh detik Oke Bisa Nah yang kedua Yang kedua bisa Kita gerakan yang kedua Yuk Agak jongkok Kemudian Begini Posisinya Setengah squat Setengah squat Ini Oke Satu Dua Tiga Berasa ya Yang dilatih ini otot apa Otot dada disini Upper body Dilatih otot dada Dan di belakang kita Skapula kita Ya Begini Buang ke belakang Sekencang mungkin Ya Inhale Ya Exhale Inhale Exhale Betul ya Kemudian Bikin 10 Sampai 12 Kemudian Rest 30 detik Ya Oke Belum Terus Tak apa-apa Saya lihat lagi Oke Jika kita lakukan ini Selama 21 hari Misalnya Di upper body Perhatikan deh Lengan Kalian Dada kalian Dada kalian Akan berubah Sangat-sangat berubah Saya sudah Melakukannya Saya umurnya 53 Ya Dan Saya melihat bahwa Usia itu Tidak Tidak Membuat kita Patah semangat Untuk bisa Melakukan Hal-hal yang baik Oke Kita lanjut lagi Terus Begini Setengah squat Dorong ke belakang Sebelakang mungkin Ini dengan olahraga Upper body dulu Ototnya Hari ini Nggak usah terlalu banyak-banyak Nanti nextnya kita pakai gerakan Yang sederhana Ya Ada orang-orang Yang pergi ke gym Apakah itu boleh? Silahkan Tapi dengan Keterbatasan Waktu kita Rata-rata kita Nggak punya waktu Jadi kita hanya modal Dengan karet Kemudian dengan Dumble Saya ada sedikit Alat plank Untuk plank Kan bisa di rumah juga Saya punya alat sedikit kecil Ya murah Plank Alat Ini cuma berapa Nggak mahal Atau nggak usah pakai alat Pakai matris aja Bisa lakukan sendiri Di rumah Oke Nah Itu sudah Sekarang gerakan yang lain lagi Tadi sudah tiga-empat gerakan Ulangi Ulangi sampai Empat set Gerakan yang lain Oke Sekarang Bisa Terusin dulu yang tadi Terusin yang tadi dulu Seperti tadi Sudah berapa set Terus Terus Bikin Sampai Dua belas Tiga sampai Empat set Oke Ada lagi Oke Kemudian gerakan yang ketiga Yang simpel Satu Dua Waktu angkat perlahan Waktu turun Gerakan turun Itu justru inhale Ya Turun begini Kesamping Pakai aqua botol Bisa Slow Waktu turun Istirahat Tiga puluh detik Kemudian Yes Very good Yes Yes Seandainya orang yang punya lututnya bermasalah Dia juga bisa pakai band itu Dengan gerakan Kaki Seperti ini Coba diambil waktu sekitar 15-20 menit setiap hari Untuk melakukan latihan beban ini Kalau tidak ada waktu Bisa lakukan setiap alternate day Senin, Rabu, Jumat Lalu Selasa, Kamis bisa dilakukan dengan jogging atau jalan saja Jadi bisa One day on, one day off One day on, one day off Itu boleh banget Untuk latihan beban seperti ini Ada lagi gerakan yang lain Seperti ini Agak sedikit duduk Agak sedikit begini Kemudian bisa tarik begini Ini bebannya Kalau satu terlalu ringan Kalau seandainya nggak bisa Bisa pakai yang tidak pakai beban juga silahkan Satu Dua Bisa kelihatan ya Kepalanya depan Waktu ke bawah gerakannya inhale Buang, inhale Buang, inhale Inhale, exhale lakukan 10 kali kemudian 30 detiknya rest kemudian itu sekitar 3-4 set dan lakukan lagi dengan gerakan yang berikutnya seperti ini kalau misalnya punya sedikit dana bisa beli juga kettlebell yang saya kasih lihat punya saya sebentar ini namanya kettlebell ini juga bisa dipakai untuk home gym, sederhana dan tidak terlalu mahal, ini 4 kilo saya punya, saya punya gak terlalu berat-berat, 4 kilo aja 4 kilo, 5 kilo bisa diangkat seperti ini kita belajar kemudian dilakukan gerakan itu repetisi sudah bikin, balik lagi ke yang tadi inhale exhale inhale exhale nah, jika ini ada satu gerakan ini sudah bisa ada satu gerakan yang menurut saya saya paling suka plank di sini ada yang tahu plank atau ada yang belum tahu plank plank ini adalah oh, gerak napasnya bagaimana pada saat kita turun kita inhale logiknya pada biasanya orang justru pas turun buang napas ini justru terbalik waktu turun kita tarik napas itu justru menahan ototnya supaya lakukan opposite sehingga terjadi pembentukan otot ada di sana justru itu yang bagus nah, plank gerakan plank ini ini saya suka banget saya coba ya bikin ya plank itu adalah gerakan sederhana dan itu gunanya untuk membangun masa otot di hampir semua area tubuh kita mulai dari paha betis pantat core core kita dan juga di shoulder kita saya izin pakai alat biasanya pakai ini jadi bisa lakukan begini semua rata ke belakang kepalanya begini coba dibayangkan posisi saya ini lengan itu otot lengan dibuat dibantu shoulder juga perut core pantat paha belakang betis tahan 30 detik dulu kalau teman-teman kuat besoknya tambah 45 detik besoknya lagi tambah 60 detik saya saat ini bisa sampai 1 menit lebih di awalnya mungkin sulit ini adalah menjaga keseimbangan tapi cara yang paling sangat sederhana untuk bisa kita lakukan di rumah untuk membentukan otot secara keseluruhan setelah saya menggunakan upper body saya bisa langsung melakukan plank sehari mungkin 2 kali pagi kemudian sore lagi oke ada yang sudah bisa melakukan plank ada yang bisa bikin plank oke coba saya lihat gerakannya ada yang benar salah kalau ada yang mau ya jadi plank ini adalah gerakan sederhana kalau belum bisa kuat lakukan dengan 10 detik dulu yes ya begitu yes ya itu ya mas Jarod benar sekali ada yang namanya plank dynamic saya kasih tau plank dynamic lebih mudah ini namanya plank dynamic jadi gak diem begini kakinya kemudian kakinya 1 buka 2 1 2 1 2 1 buka kaki bawa lagi ke tengah itu juga memudahkan kita untuk bisa melakukan plank ini dengan latihan beban seperti ini aja keringatnya udah ampun udah banyak banget berasa gak bawa keringat plank itu posisi kakinya gimana oke alat plank apa ya bu tidak harus pakai alat saya ya tapi pakai tangan bisa ini saya karena sering sekali melakukan saya akhirnya beli alat ini tapi kalau tidak ada alat gak apa-apa kakinya itu rata ke belakang sejajar dengan pantat begini gini aja bisa kalau mau lebih mudah dibuka sedikit tutup lagi dibuka sedikit tutup lagi oke bisa atau gak begini juga lutut 1 kebawah lagi 2 boleh latihan lagi 3 diteguk lutut begini lagi baru dorong lagi 4 boleh jadi ada 3 variasi plank yang bisa kita kerja yes itu mas jarod bener banget yes yes gerakan yang lainnya bisa yang tadi saya bilang yang lebih mudah lagi begini begini ke bawah dorong ke atas ke bawah dorong lagi ke bawah dorong lagi ke bawah dorong lagi boleh itu juga boleh lakukan ya ada pertanyaan apakah perlu pelindung lutut ya kalau gerakan yang tadi yang tekuk itu mungkin bisa pakai pelindung lutut atau pakai matras ya pakai matras kalau saya hanya menggunakan 2 gerakan yang plank rata sama plank yang buka tutup buka tutup namanya dynamic plank oke jadi ambil 1 posisi aja yang membuat teman-teman semua nyaman betul betul oke nah kalau spondylosis grade 1 menurut saya gak harus plank pakai yang gerakan pakai restraint training kemudian diangkat aja kakinya dibuka kakinya dengan band ya jadi memang sekali lagi alat-alat sederhana pakai aqua 1 kilo kemudian beli band yang punya mas Jarot mungkin mas Jarot bisa Pak Jarot bisa kasih tahu di mana belinya kemudian menggunakan plank posisi kepalanya ya ke bawah seperti ini ibu eh mana ya gambar saya begini ke bawah begini ya tapi agak begini mendongak segini liatkan gak ya jadi gak gini banget tapi begini ya posisi kepalanya oke ya sklerosis aman untuk plank ya boleh pelan-pelan sedikit lihat alahnya setiap orang berbeda-beda ada yang mild ada yang ini bisa melakukan pelan-pelan ya dan itu bisa 15 detik dulu ya start slow plank itu hanya ada salah satu strategi jika memang mengalami masalah yang HNP sebenarnya bagus juga dengan plank tapi HNP itu sebenarnya kalau untuk kejepit saraf-saraf kejepit akan bagus banget dengan gerakan-gerakan sederhana seperti yang tadi band tadi diikat di kaki kemudian bisa lakukan dengan seperti ini gerakan seperti ini ya itu juga bisa bagus sekali kemudian kalau misalnya mau lakukan squat squat itu bisa dikerjakan begini tapi kalau tidak ambil bangku bapak ibu duduk aja di bangku biasa bangku biasa begini aja satu dua tiga bangku makan di rumah perlahan-lahan ya seperti itu jadi lakukan gerakan-gerakan sederhana tanpa yang ribet-ribet untuk bisa mengikuti latihan otot ini yang sederhana di rumah dan kalau memang mau yang lebih profesional silahkan pergi ke gym tetapi tidak 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 harus pergi ke gym untuk membentukan otot karena membangun masa otot dengan latihan beban bisa kita lakukan dengan tubuh kita sendiri body weight yang tadi tuh kita pakai body weight kita pakai dumbbell kemudian kita gerakan plank kita pakai squat kita pakai lunges ya itu semua yang tadi dengan dumbbell kita banyak melatih otot upper body sedangkan masih banyak sekali gerakan-gerakan yang untuk lower body mungkin nanti kita bahas lagi tapi untuk upper body yang tadi pertama gerakannya sederhana angkat begini ya kemudian begini dua kemudian yang ketiga satu dua ya simple banget kalau mau yang tangan juga gampang saya kasih lihat tangan ini saya biasa kerjakan setiap hari saya mengerjakan gerakan ini diem kemudian diem ke bawah 90 derajat angkat lagi dua jadi jangan gini ya ditahan di sini di dua siku satu dua tiga bisa yang dua kilo ini kan satu kilo ringan pakai yang dua kilo bisa empat kilo bisa dengan hitungan sepuluh sampai dua belas kali tiga puluh detik rest lakukan tiga sampai empat set sederhana satu dua tiga empat lima enam tu delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas rest 30 detik mulai lagi ya waktu turun selalu inhale oke nih turun inhale exhale waktu naik kita lakukan sebaliknya jika masih melakukan kesalahan no problem yang penting bisa melakukan napas tarik buang tarik buang pada saat gerakannya tidak sampai fatal fatal sekali waktu kita melakukan kesalahan tarik napas idealnya seperti itu tapi kalaupun kebingungan dan aduh gimana it's okay lakukan tarik napas keluar seperti olah napas itu sudah cukup bagus karena memang untuk gerakan dumbbell seperti ini kalau saya melihat bahwa olah napas ini tarik satu buang satu itu bagus di dalam angkat bumble yang accountnya seperti ini ya tinggal kita lihat ini inhalennya tarik buang 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 satu-satu aja tarik buang tarik buang bayangkan olah napas ini dibangun digabung dengan latihan otot sangat jangan terlalu bingung dengan latihan otot yang seperti apa fokus dulu satu minggu dua minggu ke depan dengan upper body fokus kepada hanya upper body dulu upper body dan tadi banyak sekali gerakan upper body yang bisa digunakan dengan dumbbell kalau memang punya masalah dengan pergelangan tangan lakukan tanpa beban ya nggak apa-apa lakukan seperti ini dengan gerakan tanpa beban ini juga bisa tanpa beban tapi tangannya sedikit diberikan tekanan di sini nih jadi waktu kita angkat tanpa beban bisa juga begini satu dua jadi kita nggak main di sini bebannya tapi kita ada di sini so it's okay nah kemudian gerakan yang lain dengan stretch dengan restraint band yang tadi Pak Jarot lakukan sangat oke tidak ada kata kuncinya tidak ada yang namanya gerakan yang salah untuk masa otot yang ada yang salah yaitu tidak konsisten bagi teman-teman yang masih pemula jangan langsung oh gue pengen yang 5 kilo gue pengen yang 10 kilo tidak lakukan selalu dari slow yang penting konsisten kunci latihan otot bukan di berat-beratnya beban kunci latihan otot kata Aderai adanya di konsistensi bukan di berat-beratnya beban Genti dan itu saya setuju banget saya setuju banget oke pertanyaannya bagus boleh nggak setelah latihan beban jalan cepat sangat-sangat baik pertanyaan ini kalau latihan cepat itu kan dibilang kardio jadi kalau teman-teman mau mengkombinasi latihan beban dan kardio sebaiknya latihan beban dulu baru setelah itu jogging boleh banget karena pembakaran setelah latihan beban biasanya dia berlangsung lebih panjang tapi kalau kita kardio biasanya pembakarannya terjadi saat kita melakukan kegiatan sangat-sangat baik jika mau diteruskan dengan jogging latihan beban dulu 20 menit kemudian teruskan dengan jalan kaki itu sangat oke 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 saran saya peragahan ada posisi samping supaya tahu posisi pinggang oh posisi pinggang oke 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 posisi pinggang itu seperti ini tadi bu sebentar ya setengah-setengah squat seperti ini jadi kalau squat kan kayak gini tadi untuk gerakan-gerakan tadi hanya setengah begini aja jadi begini nih satu ini gerakan yang dua mau lebih ke atas juga boleh begini gak apa-apa ya dua tiga ya empat ya sederhana tadi di samping bisa kira-kira oke oke kalau nutrisi sebelum nutrisi protein akan sebaiknya setelah latihan beban dan juga di tengah-tengahnya boleh oke oke very good bu Vera bertanya kalau squat itu latih otot apa coba lihat gerakan saya squat jadi mungkin tidak harus berteori kita lihat gerakan saya dan menurut teman-teman kalau saya squat otot apa yang saya latih di squat squat ini untuk lower body lihat ya kalau saya squat one two apa otot apa yang bergerak ini otot apa otot apa yang bergerak di sini coba ada yang bisa jawab betul kaki apa lagi selain kaki apa paha oke apa lagi paha atas glute bisa gak glute pantat perut ya tapi paling-paling bagus squat itu untuk pantat ngangkatin pantat sama di paha dan juga di betis betis belakang bokong betul betul banget nah ini sudah masuk ke dalam latihan untuk lower body setuju ya nah banyak orang ngomong gini nih saya contohin lagi oh squatnya harus harus begini squatnya nih kelihatan ya lebih jauh ya lebih jauh kelihatan ya squatnya harus harus agak begini lah agak begini it's okay gak apa-apa ya kita lakukan aja kalau saya bilang karena kita udah usia buka selebar-lebarnya kaki untuk orang yang sudah usia lanjut gak usah ikut anak-anak muda yang sampai harus memberikan tekanan gak perlu jadi squat yang pertama untuk orang yang usia setuju lower body pinggang ke bawah bener banget lower body itu pinggang ke bawah untuk orang yang udah usia latihan duduk di bangku dulu kalau dia sudah bisa mulai buka buka selebar-lebarnya kaki kemudian lakukan squat jadi gak usah kayak gini lebar juga gak apa-apa kayak gini tapi waktu naik jangan begini ya jangan diginiin lututnya sebisa mungkin waktu dia turun begini dia naiknya juga begini nih satu oke ini yang benar ya ini yang benar yang keliru itu begini biasanya turun dia naiknya begini nih dia tekuk enggak jadi buka aja lebar-lebar gak apa-apa atas sama oke karena kita udah usia kita memberikan tumpuan disini jangan terlalu jangan terlalu berat tumpuannya di lutut sehingga dengan kita membuka melebarkan lutut kita tekanannya bisa lebih mild paham ya oh untuk yang pasca jangan gak usah gak perlu pak kalau yang misalnya masih pasca operasi gak usah lakukan squat seperti itu ini untuk orang yang normal ya kalau yang pasca operasi lakukan duduk dulu di bangku kemudian dengan alat bandnya begini aja pak dua ya seperti itu kemudian bisa lakukan ini beberapa gerakan lagi nih push up dinding push up itu tidak harus di lantai lakukan push up bisa seperti ini nih ini untuk untuk upper body satu dua tiga ini bisa saya lakukan jadi saya bisa melakukan push up upper body di dinding tidak harus di di bawah terutama untuk wanita kadang-kadang kan berat apakah tarik buang napas harus benar tidak harus memang idealnya seperti itu sama seperti Pak Jarot ngajarin kalau olah napas tarik dari hidung buang lewat mulut tapi kalau sudah jago tarik hidung buang hidung gak masalah kalau kita kan memang kalau otot justru kuncinya waktu dia turun akan sebaiknya justru inhale atau dia tarik seperti itu waktu dia turun gak ada masalah bu ya gak ada masalah ya oke lower body itu pinggang ke bawah betul jadi tadi ya untuk squat bokong benar kalau plank plank itu gerakan tuh yang Pak Jarot bisa kerjakan bisa nanti lama-kelamaan waktu kita mengerjakan kita punya punggung gak begini tapi cobakan rata jadi begini nanti lama-lama selamaan ya tetap tangan disana oke seperti itu ya push up dinding jari tangan hadap atas atau samping jari tangan di atas begini boleh ya segini kemudian sejajar tangannya ini selebar bahu tangan ini selebar bahu kemudian disini sekitar 45 derajat dengan punggung lakukan 1 2 3 4 berasa aja ada beban disini lakukan itu ini untuk upper body oke jadi kita memang yes sama waktu kita dorong kesini tarik waktu kita mau turun mau dorong ke dinding kita inhale ya kita inhale sama oke jadi saran saya fokus kepada gerakan-gerakan di upper dulu yes ya lalu misalnya Pak Jarot tadi seperti ini berasa kita kan berasa beban kita di dinding cukup kok misalnya dengan begini kalau saya terlalu dekat ke dinding ya enggak rasa juga buat seperti 45 derajat sehingga kita memiliki restrain restrain apa ya bebannya berasa di daerah bahu ya seperti ini pantatnya ke belakang ya seperti ini oke lakukan sama gerakannya 10 kali rest 30 detik kemudian betul selalu 10-12 kali istirahat 30 detik 3-4 set setiap gerakan seperti itu oke i think itu aja mungkin bisa diajarkan sederhana tentang latihan otot ingat bukan banyak-banyakan beban tetapi konsistensinya dan memang saran saya oh saya mau ganti gerakan saya mau ganti gerakan ada orang yang cuma 3 gerakan Pak Jarot 3 gerakan setiap hari untuk upper body hanya 3 gerakan dia cuma punya gerakan ini kemudian dia hanya punya gerakan ini 2 sama dia punya gerakan 1 2 1 2 itu cuma 3 gerakan dia lakukan 21 hari jadi bagus meningkat mungkin itu aja oke makasih dokter Genti kalau masih ada pertanyaan silahkan kalau enggak latihan sudah selesai tapi dengan demikian saya akan ubah bola juga kalau selama ini setiap hari body stretching nanti 2 hari sekali body stretchingnya lebih ke latihan otot 2 hari sekali kalau body stretching konsepnya seluruh tubuh digerakkan dilenturkan repetisinya enggak banyak tapi selama 30-40 menit seluruh tubuh dari ujung kaki ujung kepala dilenturkan kalau saya kadang sambil body stretching memang saya pasang beban di kaki 1 kilo di tangan setengah kilo gerakan pelan-pelan itu juga capek sekali tapi kalau lihat latihan otot harus repetisinya sampai 1 gerakan aja 3 set per setnya 10 enggak usah banyak-banyak gerakan mungkin nanti kita akan 2 hari sekali idealnya 2 hari sekali seminggu 2 kali yang latihan otot selebihnya body stretching bagi yang ada habis operasi itu ya tentu harus hati-hati dengan gerakan tertentu ini mungkin yang saya mau tanya malah saya tanya ke dokter Genti ada pertanyaan di WA grup kanker saya kan kanker sama dokter enggak boleh capek-capek kok malah mau diajak latihan otot kalau orang kanker itu misalnya kemo berapa hari atau beberapa minggu setelah kemo baru boleh latihan otot terus kalau latihan otot itu supaya enggak capek malah ototnya menyusut vates maksimalnya berapa menit oke pertama begini yang namanya latihan otot kan banyak sekali orang takut melakukannya karena kebayangnya seperti angkat barbel dan sebagainya kan beda jadi kalau kita duduk di bangku meja makan kita duduk berdiri duduk berdiri apakah itu sudah dibilang latihan otot enggak yes oke misalnya kita lagi sehari-hari tangan kita begini aja yang tadi gerakan seperti ini ini memang orang kemo dan non-kemo juga biasa aja bisa dan ini sudah dibilang sebagai latihan otot jadi kita memberikan definisi latihan otot itu bukan sesuatu yang yang berat sesuatu no karena kita melatih kita membiasakan otot kita untuk terpakai nah jika orang kemoterapi tidak melakukan latihan otot dia akan terjadi yang namanya sarkopenia sarkopenia itu adalah kehilangan masa otot karena tidak banyak dipakai biasanya orang yang ada di tempat tidur terus atau misalnya orang post kemoterapi itu seperti itu terjadi jadi 2-3 hari setelah kemoterapi tangannya sudah mulai dilatih fokus kepada upper body dulu yang lower body duduk aja di meja makan naik turun duduk kemudian ambil band yang punya pak jarot ini mau setelah kemo juga bisa melakukannya kok pelan-pelan aja jadi lakukan yang sederhana yang penting ototnya diaktifkan nah berapa lama dalam 1-1 hari 15 menit cukup sampai 20 menit 15 menit minimal tetapi diaktifkan ototnya saya punya satu cerita pasien saya pasien cancer usianya sudah 70-65 lah saat itu dan setelah post kemo kehilangan masa otot semuanya kemudian saya bilang pak bapak butuh protein bapak butuh belajar latihan otot yang sederhana dan dia mulai melakukannya sekarang ini otot dia jauh-jauh lebih terlihat baik pada saat sebelum terdiagnosa cancer bahkan setelah post kemo mengapa? karena dia mengerti fungsi ototnya dia apa dengan ototnya mulai terbangun dia imun sistemnya semakin bagus jadi ini bukan karena mau gagah-gahan aja mungkin banyak dokter masih belum belum apa ya masih belum semua belum semua memahami mengerti fungsi otot ini dengan lebih baik ya jadi gak apa-apa tidak dilakukan dengan terlalu harsh tapi lakukan step by step yang dengan sederhana gerakan sederhana orang pake aqua doang sekilo masa begini gak boleh sangat boleh sangat bagus kok oke setuju one day on one day off one day on one day off itu sangat disarankan sekali untuk lakukan ini oke untuk nutrisi proteinnya yang tadi sempat pentingnya protein protein apa yang bagus ya protein itu ada dua protein nabati protein hewani bagi saya memang saya gak makan banyak daging merah itu my preference aja dari dulu dulu saya sempat vegan tapi saat ini saya banyak konsumsi telur kemudian ikan dan juga ayam dada hanya itu aja nah kalau teman-teman mau juga mengkombinasi dengan nabati sangat bagus tahu tempe kemudian lentil kacang hijau jamur semua legum itu bagus sebagai sumber protein nah protein di dalam piring memang harus cukup dan baik misalnya dalam piring kita 40% ya itu harus 40-50 itu adalah protein di dalam piring hanya sedikit sekali karbohidrat beras hitam atau nasi hitam sekitar 20% 30%-nya serat atau sayur nah kita memang harus melihat jumlah protein boleh saya sampaikan mungkin ya kalau ada waktu saya bisa ngajarin tapi mungkin kalau gak di tempat waktu yang lain karena jumlah protein setiap orang akan berbeda-beda ya dari WHO atau dari dunia nutrisi sendiri memberikan angka sekitar 0,8 sampai 2 gram per kilogram berat badan tergantung kebutuhannya kalau orang mau fat loss dan orang yang memang gemuk sekali dia boleh ambil protein yang 2 gram per kilogram berat badan untuk yang normal-normal aja yang biasa-biasa aja ambil paling rendah aja 0,8 atau 1 gram 1 gram per kilogram berat badan kalau saya 50 kilo berarti 1 gram per kilogram berat badan kebutuhan protein saya dalam sehari butuh 50 gram minimal aja oke contoh ya kalau apa perlu kayak kan banyak dijual ya di mini-mini market juga pun ada dimana-mana ada whey protein untuk membangun otot gitu ya jika kita dalam 1 hari masih kurang dari 50 gram kita taunya dari mana kita kurang atau kita lebih contoh ya waktu kita makan kalau saya setiap piring makan kita akan lebih baik sekitar 20 gram protein per setiap kali makan minimal 20 kalau di dalam di dunia nutrisi di Amerika diajarkan 25 sampai 30 saya ambil 20 aja deh 20 gram per 1 kali makan misalnya makan siang 20 gram itu gimana ngitungnya sederhananya 1 telur itu sekitar 4 sampai 5 gram itu contoh ayam dada sekitar 15 gram 1 ayam dada 1 ikan ikan apa ya ikan kembung itu sekitar 10 gram jadi kalau kita mau makan 1 hari siang 1 makan siang isi protein yang cukup nggak bisa cuma 1 tahu 1 tempe kurang berarti kita butuh mungkin 2 tempe sama 2 tahu karena 1 tempenya kalau 4 atau 5 berarti kalau 2 tempe sudah 10 2 tahu 10 nah itu boleh seringnya kan kita kekurangan protein karena kita hanya mau 1 tahu 1 tempe atau kadang kita cuma 1 ikan kembung itu nggak cukup untuk asupan protein di mana asupan protein kita kurang dalam 1 hari kita boleh menambahkan asupan protein dari luar yang saat ini banyak dijual whey protein soy isolate tapi hati-hati dengan minuman-minuman whey itu kalau dia murni hanya protein saja boleh tapi banyak kan sudah ditambah-tambah dengan yang lain-lainnya jadi kita harus lihat juga banyak kan manis ditambah karbohidrat dan itu hati-hati kalau saya punya satu nih yang kayak produk saya ada namanya trim shake dia meal replacement di dalamnya ada 27 gram protein kemudian sudah ada sedikit kalori dan seratnya itu boleh dipakai atau juga bisa cari yang namanya vegan protein dari PIS cari aja bisa beli vegan protein itu bisa ditambahin protein powder untuk ekstra misalnya saya masih kurang sehari saya mau tambah 1 kali protein shake itu boleh dengan demikian kita tidak kekurangan asupan protein dalam 1 hari kita itu aja kuncinya makan telur sama kuningnya yes kalau telur dan kuning saya masih konsumsi cuma cara mengguna cara mengolahnya harus benar jadi saya rebus dulu airnya sampai mendidih saya masukin telurnya dalam hitungan 7 menit sampai 8 menit setelah mendidih tadi saya angkat jadi kuningnya tidak teroksidasi atau keras boleh kalau misalnya makan 3 telur saya hanya makan 2 telur kuningnya 2 yang putihnya saya makan 3-3 tapi kuningnya saya hanya makan 2 nah apakah mengolah berpengaruh pada kadar protein sangat pertanyaannya bagus banget yes jadi kalau bicara protein harus bicara kuantiti dan kualiti contoh nih saya kasih tau ayam dada dan ayam paha itu kualitas proteinnya lebih bagus ayam dada 1 ayam yang dibakar atau di oven dengan ayam goreng kualitas proteinnya beda nggak beda ayam yang digoreng kualitas proteinnya tidak sebaik ayam yang kita bake atau yang kita rebus it's totally berbeda setuju jadi hati-hati juga memilih yang penting gue protein-protein kemudian makan tempe mendoan tau nggak aduh parah banget tempenya udah bagus tapi waktu di mendoan itu ada tepungnya ada gorengannya dan itu ya sangat-sangat apa-apa sangat tidak apa-apa kok tidak pengaruh kepada kolesterol no it's okay selama merebusnya juga dengan menit yang baik antar 7 menit aja bu 5 menit mungkin agak terlalu encer 7 menit it's just perfect 3 per 4 matang itu bagus ya saya juga makan telur malah sampai 4-5 tapi saya memang metabolisme lemak saya bagus jadi saya nggak ada masalah dengan kolesterol kalau istri saya walaupun 3 per 4 matang dia punya kuningnya hanya 1 telur putihnya juga 1 telur saya temen-temen saya sampai 4-5 telur dengan kuning-kuningnya nggak ada masalah dengan kolesterol saya tetap 200-an tapi saya betul-betul tidak untuk gorengan saya tidak untuk kerupuk saya tidak untuk karak jadi ketika saya ketat dalam mal goreng-gorengannya ya kolesterol jahatnya saya tidak untuk jeruan saya tidak untuk misalnya makan ya lagi kemajokertal makan rawon saya ambil dagingnya kuahnya tidak saya diajak makan sop kambing saya ambil dagingnya kuahnya tidak karena kebanyakan kan kuahnya itu jeruannya nah kolesterolnya disitu maka ketika saya kolesterolnya hanya sumbernya dari telur saja katakan ya atau apukat kalau bagusnya tapi telurnya 3-4 matang maka saya makan 4-5 telur sak kuning-kuningnya ya nggak masalah tapi saya punya tambahan lagi nih temen-temen untuk protein ya tapi cuma kalau beli ya pas ke Amerika kalau impor mahal mungkin nanti Dr. Kenti juga ada ini saya kalau saya ke Amerika titip temen saya ini ini protein vegan vegan ya ada chia seednya ada flex seed ada macam-macam ada gumnya juga ini yang saya kalau ke Amerika saya paling senang beli belanja ini kalau di sana murah cuma 24 dolar kalau di sini sudah 1 juta kita akan importnya ya jadi kita bisa mengkonsumsi protein-protein tambahan atau mungkin yang meal replacement yang kayak punya saya tadi saya sebutkan itu boleh ditambahkan sebagai tambahan protein dalam 1 hari karena kalau kita kekurangan protein akan sulit kebanyakan orang ketakutan jangan sampai kebanyakan protein nanti ginjalnya rusak dan sebagainya itu adalah mitos kita boro-boro ketinggian kurang selalu kita kekurangan jadi kita nggak perlu khawatir ya oke kecap apa aja bebas apaan nih gimana pendapat dokter oh kalau saya tergantung pendekatan dokter walaupun dia dokter gisi atau nutrisi akan pendekatannya beda-beda kalau saya disuruh memilih kecap saya akan memilih kecap yang organik atau kecap yang mungkin tidak banyak pengawetnya karena kecap-kecap yang sekarang juga udah banyak tambahan gula putih di dalamnya jadi kita harus hati-hati juga tapi secara secara boleh atau tidak silahkan boleh-boleh aja nggak ada yang salah tentang kecap hanya tetap dikurangin karena itu manis kemudian organik dan telur biasa nah ini beda ya telur organik mungkin jangan ngomong organik telur kampung aja ya telur ayam kampung itu beda dengan telur ayam negeri telur ayam negeri itu adalah telur yang biasa ayam-ayamnya disuntik dengan hormon jadi kalau ayamnya disuntik sama hormon telurnya akan menghasilkan telur yang berhormon saran saya kalau memang makan telur dan itu sering carilah telur ayam kampung teman-teman nggak masuk kepada telur ayam negeri ya itu itu good banget oke untuk OTMP Tahu sudah kita bahas sangat oke untuk masalah dengan hormon itu adalah ilmu yang lama saat ini ilmu yang baik tempe dan tahu sangat boleh dikonsumsi dengan konsumsi protein bahkan dia punya kandungan-kandungan yang namanya genestein isoflavon untuk menghambat sel kanker tetapi kalau bisa konsumsinya tempe tahu yang tidak ada GMO-nya sebisa mungkin ya oke itu juga dibahas juga sama Pak Wawaruntu dalam khusus ya teman-teman yang ada kanker ya masuk ke Youtube ketik aja protein sehat maka di Youtube ketik protein sehat mungkin tambahkan nama saya nanti yang muncul adalah protein sehat jarot ya protein sehat jarot itu Pak Wawaruntu bahas sampai 2 jam termasuk tahul dan membahas pro dan kontranya ya memang yang bicara bukan saya tapi nyari file-nya kalau ketik protein sehat jarot nanti muncul yang dibahas sama Pak Wawaruntu ada protein dan karbosehat untuk kanker ada protein dan karbosehat untuk diabetes nah ini soal pro dan kontra tau tempe itu Pak Wawaruntu bahas jelas termasuk dengan misalnya jurnal ini dilawan dengan jurnal ini dan seterusnya ya itu supaya menjadi pembelajaran oke ya ya ini sudah semua dunia nutrisi di Amerika kurang lebih 10 tahun yang lalu mereka sudah mulai membuat perlawanan bahwa soy itu sesuatu yang sangat baik ya soy sangat baik kok ya oke ada lagi tahu tempe dipakai dengan goreng minyak kelapa sawit saya merasa kalau misalnya mau pakai minyak hanya dua yaitu VCO coconut oil virgin coconut oil atau menumis dengan light virgin olive oil itu aja karena pada saat dengan suhu yang tinggi pun itu tidak rusak kalau seandainya itu emergency 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 harus menumis dan menggoreng lakukan dengan itu oke dokter boleh kasih alamat kliniknya dokter tadi ada yang nanya di atas boleh saya klinik saya namanya lifetree klinik itu bisa di instagram lifetree klinik di instagram bisa bisa di google bisa juga hangtua raya nomor 7 kebayoran baru telepon saya 84 72 72 19 oke itu teman bisa dilihat di chat tapi yang pasti kalau di grup kanker tapi gak semua ya grup kanker ada 4 tapi salah satu juga dokter jenti disitu saya pernah broadcast juga sekaligus waktu itu mengenai daftar informasi ya termasuk Pak Waworuntu dokter Pianto dokter Genti lalu herbal di Bandung dan seterusnya yang saya pernah broadcast itu ada termasuk dokter Genti tapi yang baru pertama kali ikut ya ini itu sudah dilihat di chat ada nomor WA dan juga nama kliniknya lifetree klinik masuk ke instagram ke facebook ke youtube ke google aja udah lifetree atau google map langsung muncul nanti alamatnya oke sebagai penutup kata terakhir dari dokter Genti mungkin berapa 2-3 menit untuk penutup buat kita saya pikir selalu saya bilang hidup itu di tangan Tuhan tapi kesehatan itu selalu ada di tangan manusia dan menjadi sehat itu bukan satu keinginan tapi satu keputusan keputusan yang dihidupi setiap hari dengan konsisten dan juga memiliki identitas diri sebagai seorang yang sehat seorang yang menang di dalam kehidupan jika kita sehat kita akan bisa lebih efektif dengan semua pekerjaan maupun pelayanan kita di dunia ini dan bagi teman-teman yang mungkin saat ini cancer jangan berkecil hati karena selama ini masalah biologis pasti akan ada caranya untuk bisa meregenerasi dan bahkan menyembuhkan diri sendiri melalui terapi imun olah napas dan semua yang sudah diajarkan oleh Pak Jarod mungkin tetap itu dan tetap semangat mungkin itu dari saya oke terima kasih dokter Genti pilih makan sehat kalau sebenarnya kalau di kampung atau di desa itu ya boleh dikatakan hampir semua ayam itu organik dalam arti ayam yang dilepas ayamnya itu dilepas dilepas di kebun dilepas di kebun makannya tak jagung bukan makan pelet jadi sebenarnya tapi kalau di kota yang agak repot karena ayamnya kan di kandang semuanya nah kalau ayam yang dilepas itu aman baik telurnya ataupun dagingnya tapi kalau misalnya kita itu makan telur yang ya biasa di pasar-pasar baik itu dari peternakan atau apapun sebenarnya kalau yang tidak sensitif seperti orang yang memang sudah kena kanker ini enggak masalah saya pun enggak selalu beli telur yang dengan label organik bahkan sebenarnya lagi kalau sistem detoknya bagus Anda makan dengan ucapan syukur itu semua racun keluar dari tubuh cuma kalau memang sudah ada kanker itu yang harus hati-hati itu aja dari saya sampai jumpa lagi hari Senin pagi dalam olah nafas bersama terima kasih sampai jumpa makasih dokter Kendi saya lagi terima kasih Pak Jarod semuanya God bless you thank you selamat menikmati selamat menikmati